Hai, saya Sylvester Dalam video kali ini saya akan mengajarkan kalian percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris Percakapan ini bukan hasil terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris melainkan percakapan yang biasa digunakan oleh para penutur asli berbahasa Inggris atau native speaker dalam kehidupan mereka sehari-hari Yang perlu kalian ingat Jangan menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia kata-perkata tetapi terjemahkan sesuai konteks kalimatnya atau maksud yang ingin disampaikan Kali ini adalah percakapan antara sebuah keluarga yaitu ayah, ibu, dan kedua orang anaknya Michael dan Lisa Oke, let's get started Ma'am, it's the day we thoroughly clean the whole house We throw away things we don't need Pack up things to the local homeless shelter Clean all of the rooms And wash all of the windows Saya ulangi It's the day we thoroughly clean the whole house Inilah harinya kita bersihkan seluruh rumah We throw away things we don't need Kita buang barang-barang yang tidak dibutuhkan Pack up things to donate to the local homeless shelter Bungkus barang-barang untuk di donasikan kepada penampungan Tuna Wisma Clean all of the rooms Bersihkan semua kamar And wash all of the windows And wash all of the windows Dan cuci, bersihkan, atau bersihkan semua jendela Michael menjawab What exactly do we have to do, mom? Saya ulangi What exactly do we have to do, mom? Apa aja tugas-tugas kami, ibu? Mom menjawab You must clean your rooms They are really messy Saya ulangi You must clean your rooms They are really messy Kalian harus bersihkan kamar kalian Kamarnya sangat berantakan Clean your beds and chairs Of all the items Bersihkan tempat tidur dan kursi kalian Dari semua barang And be sure to put them in their appropriate place Dan pastikan diletakkan di tempat yang seharusnya Clean under the beds too Bersihkan kolongnya juga Then make your beds using fresh linen Lalu rapikan tempat tidurnya Gunakan linen yang bersih Vacuum the entire room Vacuum semua kamar Dust the shelves And put the books that are on the floor In their right places Bersihkan rak dari debu Dan letakkan buku-bukunya yang di lantai Di tempat yang benar Clear and clean the dressers And leave them in order Rapikan dan bersihkan meja riasnya Dan simpan yang rapi Lisa menjawab That's a lot to do Aduh banyak banget kerjaannya Ibunya menjawab We better get started We have a lot to do indeed Sebaiknya kita segera mulai Kita emang banyak banget kerjaannya Ibunya menjawab Ibunya berkata lagi Maksudnya I have to do several loads of laundry And clean the kitchen And the dining room Saya punya cucian laundry Beberapa tumpuk Dan bersihkan dapur Dan ruangan makan Ayahnya menjawab I'll clean the living room And the attic Saya akan bersihkan ruangan keluarga Dan loteng It's getting full up there Di atas mulai penuh I don't even remember What's in there anymore Bahkan saya gak ingat lagi Yang ada di loteng Ibunya menjawab Me neither Saya juga gak ingat We probably don't need A lot of that stuff Mungkin kita gak butuh Banyak barang itu What should we do with it Ngapain kita dengan barang-barang itu Ayahnya menjawab kembali I think I'm gonna have a garage sale next weekend Saya kira saya mau jual Di garasi aja minggu depan Ibunya menjawab Yeah That's a great idea Ya Ide yang bagus Lisa anaknya menjawab I finished cleaning the windows Saya sudah selesai bersihkan jendela That was a huge job Itu adalah pekerjaan besar Ayahnya menjawab Oh good Let me check the list And see what we have done so far Bagus Coba saya cek listnya Dan sudah sejauh mana kerjaannya Ibunya menjawab kembali Have you cleaned the counters? Sudah bersihkan counternya Ayahnya menjawab Yes I have Sudah Ibunya berkata lagi So you can mark them as finished Yaudah berikan tanda yang sudah selesai Ayahnya menjawab Oke I'll mark the window of the list too Oke Saya akan keluarkan juga dari list Untuk jendela yang sudah dibersihkan Ibunya menjawab kembali What about the floors? Gimana dengan lantainya? Have you vacuum and mop them? Sudah vacuum dan ngepel? Ayahnya menjawab I've done that too What else have you put on the list? Iya saya sudah lakukan itu juga Apalagi yang ada di list? Dusting the shelves Bersihkan debu di rak Ibunya menjawab I already did that yesterday Saya sudah kerjakan itu I've done so far Gimana dengan kamu? Apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini? Ayahnya menjawab I've cleaned the attic Saya sudah bersihkan loteng I've made three piles I've made three piles Donate Or sell And trash Saya buat Jadi tiga tumpukan Untuk disimpan I found a few sentimental items That I decided to keep Saya menemukan beberapa barang I still have to clean the living room I still have to clean the living room Then I'm done Oke Saya mau ngecek anak-anak sekarang Addict itu artinya loteng Di Amerika Di atas loteng itu Biasanya dijadikan semacam tempat penyimpanan barang-barang Kadang juga bisa jadi tempat tidur Saya sendiri pernah nyewa apartemen beberapa minggu Dan tidur di atas edik Hanya tinggal letakkan kasurnya Untuk tidur That's all our conversation practice for today I hope this conversation lesson today Will help you to level up your English Don't forget to subscribe, like, and share Thank you